Yo, balik lagi di channel MMTV Oke, seperti biasa jawab pertanyaan lagi Jadi ada pertanyaan lagi dari orang yang mau nge-play visa Jadi ada yang bertanya Kalau mau nge-play visa Amerika itu lebih bagus, lebih kuat Atau lebih mudah di-approve itu pakai paspor biasa Atau paspor elektronik gitu ya Jadi banyak orang yang berpikir Berbeda paspor itu lebih gampang Lebih gampang pakai elektronik gitu Lebih gampang diterima maksudnya gitu Jadi gue bilang Ya gak ngaruh Lu memakai paspor apapun ya sama aja Bukan paspor yang dilihat gitu Tapi isinya gitu Oke, jadi apapun paspor kamu Mau paspor biasa Mau paspor elektronik Itu semua sama Kemungkinan diterimanya sama Gak ada paspor elektronik itu lebih gampang diterima Gak ada Yang penting itu isinya Apa isi di dalam paspornya gitu Ada negara apa di dalam paspor lu Ya kalau paspor lu elektronik Tapi isinya cuma kayak Ya Singapur, Malaysia Ya sama aja bohong gitu Sama aja Agak susah Ya gak susah sih Yang lolos pakai Singapur, Malaysia juga banyak sih Ya Tapi kalau paspor lu ke paspor biasa Tapi isi lu udah banyak Udah Jepang, Korea, Eropa Terus udah berapa negara Dubai, Turki Ya lebih bagus yang banyak capnya lah Jadi biasa aja gitu Jadi gak ada spesial-spesial Emang paspor elektronik juga Gitu Sama aja ibaratnya kayak lu Dompet gitu Dompet Lebih bagus dompet yang mana Kalau buat jalan-jalan ke mall gitu Dompet yang bermerek Atau dompet yang biasa Ya sama aja Ya yang penting kan isinya gitu Isi dompet yang penting yang dilihat gitu Kalau lu masuk ke dalam sebuah toko Atau sebuah pusat perbelanjaan Kan yang dilihat kan isi dompet lu Lu punya berapa duit di dalam dompet lu gitu Lu baru bisa beli apa gitu Di dalam dompet lu Bukan dompet lu apa Dompet lu Misalnya dompet lu mahal pun Kalau gak ada isinya Duitnya gak ada Ya sama aja Boong gitu Ya kayak gitu lah ibaratnya kira-kira Jadi Ya sama aja Tergantung isinya Bukan tergantung paspornya gitu Nah tapi apa sih yang bikin Paspor elektronik itu lebih gampang sih Lebih mudah Jadi simple aja sih Kalau elektronik itu Jadi lebih apa ya Kayak lebih Lebih cepat lah Jadi kalau autogate Sebenernya autogate juga Paspor biasa juga bisa sih Jadi Hampir gak ada bedanya sih Paspor elektronik dan paspor biasa sih sebenernya Cuman mungkin dalam satu kondisi Mungkin paspor elektronik itu Ada keunggulan beberapa lah Kayak misalnya nge-play visa Jepang itu gratis gitu Dan nge-apply visa apa lagi yang gratisnya Setelah gue cuma Jepang doang nih Pokoknya lebih Lebih ini lah Lebih ringkes Kalau yang elektronik gitu Untuk nge-apply visa ke negara mana gitu Ada yang lebih Pengoncolin khusus gitu Ya gue lupa negara Jepang Selain itu mana lagi ya Tapi kalau untuk visa Amerika ya Nge-apply Diterimanya sama aja Sama Bener-bener sama Gak ada beda Yang penting isinya Ya seperti dompet tadi Bukan tergantung jenis dompetnya Atau merek dompetnya Tapi Lebih Yang dilihat adalah isi dompetnya gitu Kalau dompet bagus Tapi isinya kosong Ya sama aja bohong gitu Oke Mau dompet yang cuma harga goceng Kalau isinya dolar semua Ya bagus itu hitungannya Oke Jadi gitu aja deh ya Semoga gue bisa mengerti ya Bapaknya yang lebih baik Diterima Atau Paspor biasa Atau paspor elektronik gitu Oke Sampai ketemu di video berikutnya Bye